Ada beberapa institusi, baik itu pemerintah maupun yang sifatnya ORNOP, Organisasi Nom Pemerintah, yang memang memberikan pelayanan kepada korban penyintas kekerasan dan juga termasuk kekerasan seksual. Kalau dari kepolisian, kita bisa menemukan unit pelayanan perempuan dan anak di setiap polres di seluruh Indonesia. Untuk di rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang ada pusat krisis terpadu dan juga termasuk rumah sakit polri misalnya yang ada di beberapa kota. Kita untuk masalah hukum bisa datang mencari ke Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan atau LBHAPIK yang ada di beberapa kota juga. Untuk pelayanan yang holistik bisa juga ada P2TP2A, pusat pelayanan terpadu dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak yang ada di setiap provinsi. Untuk di Jakarta dan di Aceh, ada Yayasan Pulih, yaitu suatu lembaga organisasi non-pemerintah nirlaba yang memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi memang sudah banyak pusat pelayanan yang sudah memberikan layanan kepada perempuan dan anak. Untuk dari segi pemerintah ada juga puskesmas, ada beberapa puskesmas yang sudah memberikan layanan, yang sudah juga ada layanan psikologisnya. Tapi ini masih terbatas di Jakarta, hanya di beberapa tempat saja. Dan kita berharap bahwa layanan ini dan gerakan masyarakat ini bisa juga terus dibukung oleh masyarakat sendiri. Karena memang kebutuhannya dirasakan terutama pada saat penyintas kekerasan harus mencari pemulihan dan keadilan untuk dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!